Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semua Semangat pagi, selamat datang Dan jumpa lagi di channel Raja Nagas Solusi Kompor Sobat Apa kabar Sobat Raja Nagas Semua kali ini Semoga sehat selalu Sehat lahir batin sob ya Dimunahkan dalam rizki Dimunahkan dalam segala urusan Dimunahkan dalam Bayar cicilan Dan dibebaskan dari hutang Amin ya Oke Sobat Raja Nagas Kali ini di depan kita sudah ada Mesin kompor universal Atau mesin kompor cina sob ya Sobat lihat ini ada pipa besinya Kalau sebelumnya Di postingan sebelumnya Kalau bongkar pasang mesin Tanpa ada pipa Nah kali ini kita akan Menggunakan Pipanya Sama pipanya sekalian sob Dan nanti terakhir kita akan Mengetesnya sob Bagaimana cara bongkar pasangnya Apakah lebih Mudah dari Mesin-mesin yang lain Yang pernah di posting sebelumnya Atau Mungkin lebih sulit Kita langsung Cek idot saja sob Oke alat yang kita butuhkan adalah Yang paling utama Obeng sob Nah ini palu sob Antisipasi berangkali Ada yang harus dipukul sob Apa yang harus dipukul Nanti di depan Kita akan lihat Apakah ada yang harus dipukul Atau tidak Ini Korek kuping Dan jarum pentul Ini Alat yang paling wajib Alat wajib Dari Raja Nagas Ini ada kunci pas Kunci delapan sob Ini kunci delapan Dan ada juga tang Ini kunci pas Untuk membuka Sepuyur sob Atau Nanti bisa pakai tang juga Atau kutang sob Dan ini ada Minyak sayur Kalau ada Oli sob ya Oli Jangan oli bekas Yang pastikan oli Yang masih Bagus sob ya Oke sob Bagaimana cara membongkarnya Kita langsung Check it out Saja Oke sobat Raja Nagas Kita langsung Ke TKP Kita akan Membuka Pipa besinya dulu Pipa gasnya dulu sob Nah seperti ini Nah Ini pipa besinya Gampang sob Dibukanya Karena sebelumnya Pernah dibuka Ini sob ya Jadi Gampang saja Membukanya Barangkali sobat Mengalami kesulitan Atau kesusahan Membuka ini Barangkali ini Ketika ini Susah dibuka sob Sobat pukul aja Pakai ini Pakai palu Ininya Si kepala Obengnya Kepala bautnya Dipukul pakai palu Ini disini sob ya Dipukul pakai palu Berkali-kali Agak keras Gak apa-apa sob Lalu Kalau sudah Dapat satu Yang sebelahnya masih keras Tinggal diputar Seperti ini sob Nah Diginiin aja Digoyang-goyang Seperti ini Dengan sendirinya Yang sebelahnya akan Mudah terbukanya Nanti suatu saat Akan diposting Bagaimana cara membuka Baut yang susah sob ya Ini dalam hal ini Kompor Cina Atau kompor universal Kita buka dulu Semuanya Kita kumpulin Bautnya sob Nah Kita kumpulin disini Nah Ini sudah terpisah sob Ini Pipa Besi gasnya Ini Jarang sekali Rusak sob Walaupun Bentuknya seperti ini Ini jarang sekali bocor Jarang sekali rusak Sangat Sangat jarang sekali Terjadi kerusakan Pada pipa ini Walaupun ini kotor Tampak berkarat Seperti ini sob ya Karena disini Sudah memasukkan gas Gas sendiri Melapisi Pipa ini sob Jadi pipa terlapisi oleh Gas Residu gas Disini sob ya Jadi Ini sangat jarang sekali Terkena Atau jarang sekali Rusak sob ya Paling Banter kotor Sob Kotor dalamnya Bisa sobat bisa Keturuk-keturukan Seperti ini Atau dicuci Pake air sabun Dan citron Kalau enggak sob Oke sob Kita lihat disini Tampak ada Karet Sil sob Ini karet sil Tampak kotor sekali Sob Nah ini penyebab api merah Disini sob Penyebab api merah Silnya kotor Sob Nah Kita buka dulu silnya Ini Jangan sampai Tertinggal sob ya Sil ini Walaupun Benda Sepele Tapi kalau ini Ketinggalan Ini tidak terpasang Nanti Si api akan Menyambar kesini Menyambar kesini Ketika ini Tanpa sil Sob ya Jadi ketika ini Dipasangin tanpa sil Nanti ketika Digit tracking Dia yang Akan menyambar Kesini Yang nyala bukan Cuma atas aja Bukan cuma Burner aja Tapi dia akan Nyala disini Sob ya Pastikan Si sil ini Terpasang kembali Seperti Sedia kalah Oke sob Disini Tampak kotor sekali Sob ya Kita nanti akan Bersihkan Di depan Kita bongkar dulu Satu persatu Kita Bongkar Mesin depannya dulu Baut depan Sob Nah seperti ini Ini gampang Sob Nah ketika Sobat mengalami Kesusahan Membuka Baut ini Sob ya Membuka baut ini Misalkan Sobat Merasa Susah Karena karat Karena kotor Barangkali Sobat bisa Menggunakan Teknik Pemukulan Disini Sob Kita kumpulin Disini Pemukulan Disini Nah Di belakang Sob Di belakang Pukul pakai palu Seperti ini Nah Ini kan udah Kebuka Sob yang sebelah Maya Yang sebelah Udah kebuka Ini tinggal dipukul Sebelah sini Sob Nah seperti ini Dipukul aja Pake palu Agak keras Sekiranya Bisa dibuka Bisa dibuka Kalau masih Belum bisa Kalau masih belum bisa Juga Ada Trick lain Yaitu dengan Cara Seperti ini Lalu dipukul Dipukul Lewat atas Pastikan ini Dipegang Seperti ini Sob Lalu ininya Dipukul Sambil diputar Sob ya Dipukul Ini sambil Diputar Jadi ini Posisinya Harus diam Harus diam Di bawah Artinya Harus ada Tumpuan Di bawahnya Itu artinya Dia Terus Nempel dulu Ke casing Ke casingnya Jadi ketika Memuterin Ketika ini Dipukul Dan diputar Seperti ini Nanti Ada Tumpuan Sob Oke Nanti Suatu saat Akan Rajan Agas Bahas Kali ini Kita akan Karena ini Gampang Sob ya Karena gampang Jadi Tidak usah Mempraktekan Hal-hal Yang Belum Waktunya Dipraktekan Sob Oke Seperti ini Sob Tampak sangat Kotor sekali Nanti kita akan Bersihkan Sob Ini banyak Lambat lancahnya Atau banyak Sarang Laba-labanya Kita cabut dulu Dari Jarumnya Ini Pemantiknya Sob Kabel pemantik Nah disini Kita simpan Seperti ini Sob Biasakan Kalau membongkar Simpan Seperti Pas ketika Masang Sob Ini ketika Masang Seperti ini Posisi ini Ada di bawah Posisi Magnetnya Simpan Di bawah Seperti ini Nah Lalu Ini Si Pelatuk Untuk Mukul Ke Menoker Atau Apa Namanya Sob Ya Menyentuh Atau Memukul Palu yang ada Disini Nah Ini Sob Disini Ini Nah Ini Yang Mengait Palu Itu Posisinya Sebelah kiri Sob Ya Nah Seperti ini Simpan Seperti ini Sob Jadi Tidak akan Mungkin Salah Nah Ini Untuk Sepuyirnya Sendiri Nah Ini Sepuyirnya Sob Sepuyir utamanya Ini Lebih Sederhana Lebih ringkas Dan Lebih Kecil Sob Ya Daripada Mesin-mesin Yang lain Ini Tampak Sangat Kotor Sekali Sobat Lihat Kita Lihat Kita Bahas Dulu Kita Berisikan Dulu Ini Bagian Sepuyirnya Sepuyirnya Atau Bagian Jantungnya Sob Ini Kayaknya Sangat Kotor Sekali Kita Akan Lap Dulu Sob Kita Lap Dulu Pakai Lap Bebas Lapnya Apa Sob Nah Pasang Lagi Karena Disini Ada Tanda Sob Ya Seperti Biasa Disini Ada Tanda Tercitak Atau Terbentuk Tanda Ini Dari Sini Sob Mana Oh Ini Sob Dari Bawah Nah Terbentuk Dari Sini Sob Ini Ada Semacam Tanda Sob Ya Nah Seperti Ini Sobat Bisa Lihat Disini Ada Tanda Tercetak Terbentuk Oleh Ini Sob Lubang Gas Utama Nah Nanti Ini Tidak Akan Pasang Terbalik Sebaiknya Kalau Misalnya Sobat Bingung Sobat Bisa Nonton Kembali Postingan Dari Raja Negas Jangan Sampai Terlewat Jangan Sampai Ada Yang Dilewatkan Sob Nah Akan Terjadi Disunderstanding Atau Salah Mempraktikan Salah Paham Gagal Paham Sob Oke Sob Kita Bahas Dulu Disini Fungsinya Untuk Apa Saja Disini Untuk Api Utama Sob Ini Untuk Api Utama Ini Tembus Beda Sama Mesin Rine Beda Sob Kalau Mesin Rine Cuma Sebelah Sini Aja Yang Yang Bolong Sebelah Sananya Enggak Kalau Untuk Kompor Cina Kuantum Biasanya Sama Seperti Ini Bolong Tembus Nah Ini Untuk Api Utama Nanti Si Gas Masuk Kesini Lalu Menyemburkan Lewat Sini Lewat Depan Sini Melek Ketetet Nah Kemungkinan Ada Di Sepuyar Atau Sepuyar Sudah Dibersihkan Masih Melek Ketetet Disini Ada Kotoran Sob Nah Di Lobang Ini Ada Kotoran Menutup Kesini Jadi Dia Hanya Mengeluarkan Gas Sedikit Saja Ketika Hal Itu Terjadi Sobat Bersihkan Saja Ini Pake Korek Kuping Saja Kalau Pengen Lebih Cepat Itu Bisa Pake Pake Pertalite Kalau Disini Dulu Buat Pencahayaan Sob Ya Sudah Gak Ada Patron Sekarang Nah Ini Untuk Api Kecil Disini Sob Nah Ini Untuk Api Kecil Sobat Bisa Lihat Ini Ditusuk Pake Jarum Pentul Nah Ini Untuk Jalur Api Kecil Jadi Ketika Digit Reckin Volumen Kecil Api Kecil Mati Dikecil Malah Mati Nah Disini Ada Yang Mampet Ada Yang Mampet Disini Jarum Pentul Agak Gede Kita Ganti Sama Yang Kecil Dulu Nah Disini Ini Ada Robang Nah Ini Tampak Kalau Disini Kelihatan Sob Ini Jarum Pentul Masuk Kesini Sob Kita Lihat Nah Colok Tengah Sobat Bisa Lihat Itu Di Kecil Yang Disini Sob Oke Lanjut Ini Bagian Api Pemicu Jalur Api Pemicu Nah Disini Keluar Jalur Api Pemicu Disini Sob Ya Nah Ini Sangat Kotor Sekali Kita Bersihkan Nanti Nah Untuk Tuas Nya Sendiri Tuas Sama Pair Kalau Biasanya Di Kompor Rine Itu Bisa Dicopot Sob Ya Ini Sob Ya Nah Ini Bisa Dicopot Kalau Untuk Kompor Cina Kuantum Dan Sejenisnya Kompor Universal Ini Paten Sob Ini Gak Bisa Dicopot Sob Kita Dorong Pakai Ini Nah Ini Gak Bisa Dicopot Seperti Ini Nah Ini Tidak Bisa Dicopot Jadi Ada Penguncinya Disini Sob Ada Penguncinya Jadi Sobat Tinggal Bersihkan Ditodong Langsung Dari Sini Sob Jadi Gak Usah Membongkar Pasang Per Sama Tuas Disini Karena Ini Susah Dibukanya Bisa Dibuka Cuma Masangnya Agak Susah Sob Oke Kita Langsung Bersihkan Bagaimana Cara Bersihkannya Kita Siapkan Minyak Sayur Seperti Biasa Jadi Di Raja Nagas Gak Usah Cari Barang Barang Yang Susah Kalau Orin Gak Ada Adanya Minyak Sayur Pakai Minyak Sayur Saja Oke Kita Langsung Bersihkan Saja Namun Sebelumnya Ketika Sobat Nonton Video Dari Raja Nagas Kalau Ada Iklan Jangan Di Skip Jangan Dilewati Sob Ya Biarkan Iklan Itu Berjalan Dengan Sendirinya Dengan Begitu Sobat Telah Membantu Membangun Channel Ini Untuk Lebih Maju Lagi Oke Sob Kita Langsung Bersihkan Saja Bagian Jalur Api Pemicu Dulu Sob Nah Ini Jalur Api Pemicu Kita Bersihkan Seperti Ini Tampak Kotor Sekali Sob Tampak Kotor Sekali Kita Bersihkan Sampai Tidak Ada Kotor Anak Disini Sob Karena Nanti Api Pemicunya Ini Tidak Lancar Sob Kalau Ininya Kotor Sob Nah Ini Untuk Jalur Api Pemicu Dan Ini Untuk Ininya Atasnya Dibersihkan Saja Sampai Tidak Ada Kotor An Lagi Ini Bagian Bagian Yang Harus Dibersihkan Yang Tampak Dulu Kita Bersihkan Yang Tampak Dulu Oke Kita Lanjut Kita Bersihkan Bagian Jalur Api Utama Nah Ini Jalur Api Utama Jalur Api Besarnya Ini Sob Kita Bersihkan Tampak Kotor Sekali Sob Nah Tampak Hitam Hitam Sob Nah Kita Bersihkan Jalur Api Utamanya Ini Tidak Terlalu Kotor Sob Bagian Depannya Jalur Gas Penyalur Jalur Gas Utama Ini Tidak Terlalu Kotor Juga Masih Bawah Masih Standar Sob Ya Masih Di Ini Di Tole Lir Nah Ini Cara Memersihkan Untuk Tuas Dan Per Jalur Api Pemicu Silahkan Sobat Lumuri Dengan Minyak Sayur Seperti Ini Lalu Sobat Tekan Tekan Pakai Bau Tadi Sob Bau Dapat Saja Yang Agak Panjang Seperti Nah Seperti Ini Sob Nah Kalau Ini Main Berarti Ketika Dinyalakan Dia Akan Api Pemicu Akan Menyala Sob Nah Tekan Tekan Saja Seperti Ini Sob Nah Seperti Ini Sampai Terasa Longgar Atau Sampai Terasa Lemas Lemas Seperti Ini Ketika Ini Susah Ditekan Tekannya Itu Berarti Api Pemicu Kemungkinan Tidak Kan Keluar Nah Tampak Ketika Dipompa Seperti Ini Kotoran Pada Keluar Lewat Jalur Api Pemicu Ini Nah Disini Sob Tampak Keluar Kotoran Disini Pastikan Bersih Sob Ya Kita Tambah Lagi Minyak Sayurnya Oli Kalau ada Oli Boleh Oli Ditampung Seperti Ini Jadi Jadi Si Oli Tertampung Lalu Dikocok Kocok Lagi Tekan Tekan Lagi Pakai Bau Tadi Sob Pastikan Kotoran Kotoran Yang Ada Disini Luntur Sob Nah Ini Pastikan Luntur Sob Yang Disini Kelihatan Ada Kotoran Sedikit Kotoran Disini Keluar Dari Sini Dan Dari Depan Sob Kita Bersihkan Kotorannya Nah Tampak Ini Agak Kotor Sob Karena Tadi Udah Digoyer Berkali Kali Jadi Udah Kita Terlalu Kotor Sob Ya Nah Kita Bersihkan Nah Seperti Ini Lalu Bagian Depan Tadi Disini Juga Ada Kotoran Bagian Penyalur Gas Utama Nah Seperti Ini Lalu Bagian Api Kecil Api Kecil Yang Tadi Colok Colok Pake Jarum Pentul Sob Nah Ini Sob Ini Untuk Jalur Api Kecil Kita Bersihkan Ini Tampak Bersih Jalur Api Kecil Aman Sob Ya Oke Untuk Sepuyir Sendiri Sudah Aman Sudah Bersih Ini Sudah Siap Pake Sob Kita Akan Lanjut Ke Bagian Casing Atau Cangkang Depan Dulu Sob Nah Sebelumnya Kita Bongkar Dulu Ini Sepuyir Kita Buka Dulu Seperti Ini Ini Gampang Sob Ternyata Ini Kalau Macet Disininya Sob Kalau Susah Pake Yang Sebelah Ini Gampang Sob Diputar Berlawanan Jarum Jam Sob Berlawanan Jam Jam Kalau Sudah Terbuka Sedikit Tinggal Diputar Pake Jari Saja Sob Nah Seperti Ini Oke Kita Lihat Apakah Ini Mampet Kita Colok Dulu Pake Jarum Pentul Sob Ini Dicolok Pake Jarum Pentul Sob Ya Jangan Pake Linggis Sob Nah Kalau Pake Linggis Ruksak Ini Sob Oke Ini Untuk Jalur Gas Utama Ini Sudah Oke Tidak Ada Kotoran Disini Pastikan Ini Bersih Sob Ya Digosok Colok Colok Tarik Dorong Tarik Seperti Ini Digoyang Kiri Kanan Atas Bawah Sob Nah Nanti Keluar Kotorannya Sob Ya Keluar Kotorannya Kalau Sudah Dicolok Atas Bawah Kiri Kanan Dorong Tarik Biasanya Suka Keluar Kotorannya Sob Ya Nah Sobat Lihat Kotor Kotorannya Tidak Terlalu Amat Sangat Kotor Sob Ini Masih Dibawa Masih Apa Namanya Masih Toleransi Sob Ada Toleransi Ini Bersih Kita Anggap Saja Bersih Kita Kumpukan Disini Dan Kita Lihat Yang Bagian Ini Jalur Api Pemicu Dulu Sob Kita Akan Bersihkan Jalur Api Pemicu Dulu Disini Juga Biasanya Suka Ada Sarang Laba Laba Sob Nah Kalau Sarang Bala Bala Enak Sob Ini Buat Sarapan Bisa Sarang Laba Kalau Sarang Laba Sarang Bala Bala Buat Sarapan Kalau Sarang Laba Itu Pabulit Sob Kalau Sarang Bala Bala Itu Bisa Buat Makan Sob Bisa Buat Ya Lauk Makan Buat Sarang Bala Bala Kalau Sarang Laba Ini Yang Membikin Api Mampet Sob Nah Ini Tampak Kotor Sekali Sob Ya Tadi Dibolak Balik Sob Pastikan Ini Bersih Dan Untuk Ini Untuk Jalur Api Pemicu Yang Biasanya Kalau Di Rinai Ini Suka Mampet Sob Nah Kalau Disini Enggak Bakalan Mampet Sob Karena Lobangnya Gede Ya Cina Quantum Dan Sejenisnya Atau Kompor Universal Biasanya Sepuyir Api Pemicu Sangat Jarang Sekali Mampet Sob Jadi Kita Tidak Usah Menggarap Ini Kita Biarkan Saja Kita Langsung Ke Depan Bagian Depannya Sob Kita Lihat Disini Sangat Kotor Sekali Sob Sobat Bisa Lihat Ini Sangat Kotor Sekali Kita Membeliskannya Pakai Korek Kuping Dan Minyak Sayur Sob Ini Bagian Atasnya Dulu Sob Ya Kita Lihat Bagian Atas Ini Sangat Kotor Sekali Ini Pemicu Atau Yang Menyebabkan Api Merah Sob Nah Tampak Ini Sangat Kotor Kotor Sekali Sobat Lihat Sangat Kotor Sekali Ini Bersihkan Saja Sampai Bersih Sob Ya Sampai Tidak Ada Kotoran Lagi Disini Sampai Semuanya Terlihat Kinselong Atau Glowing Kalau Bahasa Orang Canah Maya Glowing Nah Bahasa Nate Nah Seperti Ini Glowing Seperti Mukanya Para Ibu Rumah Tangga Yang Suka Dangdan Sob Ya Kalau Di Purakarta Ada Darangdan Sob Nambah Lembur Itu Kalau Di Purakarta Nah Ini Kita Bersihkan Bagian Dalamnya Sob Kalau Bagian Luar Tadi Sudah Kita Bersihkan Bagian Dalam Kita Lihat Apakah Ini Bersih Kotor Sedang Sedang Saja Atau Kurang Lebih Seperti Itu Nah Sobat Lihat Sangat Kotor Sekali Sob Nah Pastikan Ini Bersih Sob Pastikan Tidak Ada Kotoran Pastikan Si Kotorannya Keluar Atau Kotorannya Nempel Di Korek Kuping Nah Atau Di Cotton Bud Sob Ya Ini Sobat Bisa Menggunakan Lab Juga Disini Untuk Lebih Maksimal Bisa Seperti Teknik Di Belakang Atau Teknik Di Postingan Sebelumnya Ini Pake Lab Dimasukin Kesini Didorong Pake Obeng Atau Pake Sesuatu Yang Bisa Masuk Kesini Sob Yang Kita Bersihkan Seperti Ini Kita Dalam Hal Ini Kita Gunakan Korek Kuping Aja Sob Ya Yang Gampang Sob Oke Ini Bagian Ini Sudah Agak Bersih Sudah Bersih Sob Kita Anggap Bersih Kita Bagian Balik Bagian Ini Untuk Jalur Utama Gas Ini Tampak Sangat Kotor Sekali Sob Sobat Bisa Lihat Sangat Kotor Sekali Kita Bersihkan Sama Pake Korek Kuping Dan Minyak Sayur Pastikan Ini Terlumuri Sob Ini Sangat Kotor Sekali Karena Ini Sangat Kotor Sekali Harus Ekstra Digosok Sob Jadi Digosok Harus Agak Keras Seperti Ini Harus Kotor Kotor Harus Terangkat Kotor Harus Nempel Ke Korek Lebih Gampang Lebih Cepat Sobat Bisa Menggunakan Lab Sob Tinggal Masukin Saja Kesini Ini Masukkan Ini Ini Lubangnya Gede Sob Jadi Gampang Untuk Lab Lubangnya Gede Dan Deet Atau Kalau Bahasa Baratnya Deet Sob Kalau Bahasa Ininya Dangkal Bahasa Nasional Dangkal Sob Kalau Bahasa Baratnya Itu Deet Sob Kayak Mobil Lagi Kan Ada Pajero Ada Padeet Sob Itu Jenis Mobil Juga Mengadopsi Dari Bahasa Barat Sob Ada Padeet Ada Pajero Nah Itu Seperti Itu Kita Bersihkan Bagian Lobang Sepuyar Utama Disini Sob Barangkali Ini Barangkali Sob Ya Ini Barangkali Disini Bukan Barang Yang Ada Di Kali Sob Ya Tapi Barangkali Barangkali Saja Ada Kotoran Masih Ada Kotoran Disini Oke Ini Sudah Tampak Sudah Oke Sudah Siap Pakai Ini Sudah Bersih Sob Kita Sisihkan Dulu Nah Ini Untuk Bagian Tuasnya Sob Ini Ada Per Disini Per Tampak Kotor Sekali Ada Sarang Labah Labah Nah Seperti Tadi Sarang Labah Kita Bersihkan Dulu Ini Cukup Di Lap Saja Atau Digini Sob Ini Digini Kotoran Akan Luntur Dengan Sendirinya Sob Ini Kalau Untuk Kontoran Yang Kecil Oke Tampak Sini Sudah Agak Bersih Sob Kita Lanjut Ke Bagian Ini Tuas Untuk Bagian Tuas Itu Sendiri Disini Ada Lambat Lancah Sarang Laba Laba Kita Bersihkan Dulu Nah Ini Untuk Mesin Itu Sendiri Bagian Luar Sebenarnya Tidak Terlalu Perlu Untuk Dibersihkan Sob Ya Cuma Untuk Hasilnya Lebih Maksimal Sobat Bersihkan Sekalian Cuma Untuk Kinerja Mesin Kompor Ini Bagian Dalamnya Saja Bagian Sininya Saja Yang Dibersihkan Sob Nah Seperti Ini Tinggal Di Ini Tanpa Kotoran Kotoran Disini Sudah Aman Kotoran Di Pinggir Masih Ada Ini Apa Namanya Sarang Laba Laba Juga Sobat Bersihkan Seperti Ini Nah Ini Untuk Antisipasi Saja Sob Nah Ini Untuk Tombol Itu Sendiri Disini Ada Terbentuk Seperti Ini Sob Ada Yang Tidak Lurus Atau Ada Yang Dikupas Nah Ini Fungsinya Untuk Ini Sob Tombol Menghadap Ke atas Ke bawah Nah Ini Kan Kalau Seperti Ini Ini Yang Ada Kupasannya Seperti Ini Posisi Ada Di Bawah Nah Jadi Posisi Ini Yang Seharusnya Di Atas Ada Di Atas Nah Jadi Ketika Posisi Yang Di Atasnya Seperti Ini Misalkan Sob Ya Jadi Sobat Tinggal Mutar Ini Ini Diputar Jadi Posisi Ke atas Pastikan Ini Posisi Yang Ini Di Atas Kembali Nanti Nah Jadi Kita Copot Dulu Seperti Ini Buka Nah Seperti Ini Sob Nah Ini Diputar Tadi Kan Posisinya Ada Di Bawah Diputar Jadi Di Atas Jadi Di Atas Seperti Ini Pasang In Seperti Tadi Sob Ini Yang Ada Lengket Lengket Ini Oli Template Sob Nah Nanti Pasang Ini Seperti Ini Lagi Sob Jadi Posisi Ini Harus Ada Di Atas Sob Ya Karena Ini Untuk Tombol Kembali Sob Ini Untuk Jadi Ketika Di Tracking Ini Tombolnya Gagang Apa Kupasannya Ada Di Atas Seperti Ini Nah Kalau Ini Kupasannya Sudah Betul Sob Jadi Kita Gak Usah Balikin Ini Tinggal Kita Buka Lagi Dulu Kita Balikin Lagi Seperti Ini Jadi Posisi Yang Ada Kupasannya Ada Di Bawah Sob Oke Kita Pasangin Lagi Bagian Ininya Jangan Lupa Sob Ini Jangan Sampai Tidak Terpasang Sob Ini Karena Untuk Tombol Kembali Sob Artinya Ketika Digit Trackin Dibuka Sini Ditutup Dia akan Berhenti Dengan Sendirinya Berhenti Berhenti Lurus Sob Seperti Ini Nah Kita Misalkan Seperti Ini Sob Nah Dia Kekiri Kekanan Tidak Nanti Kalau Ini Tidak Ada Dia akan Muter Terus Sob Ini Akan Muter Tanpa Batas Sob Jadi Diputer Terus Hingga Berhenti Ini Semuanya Sudah Terpasang Dengan Bagus Ini Semuanya Sudah Oke Sudah Bersih Sob Kita Lanjut Dengan Pemasangan Sepuyar Dulu Sob Ini Untuk Dari Belakang Dulu Bagian Sepuyar Untuk Sepuyar Sendiri Diputar Searah Jarum Jam Sob Nah Seperti Ini Sobat Putar Saja Pakai Jari Lulus Ini Seperti Ini Ini Belum Lulus Putar Searah Jarum Jam Kalau Untuk Selanjutnya Ini Bisa Sobat Menggunakan Tang Kalau Tadi Pake Kunci Pas Kalau Sekarang Kita Gunakan Tang Seperti Ini Capit Yang Kepalanya Bagian Sininya Yang Dicapit Bagian Sininya Jangan Capit Bagian Depan Susah Nah Seperti Ini Tinggal Dicapit Saja Sobat Bisa Lihat Ini Ikut Memutar Pastikan Ini Page Sob Atau Kenceng Sob Tidak Bisa Diputar Lagi Nah Seperti Ini Kalau Sudah Tidak Bisa Diputar Lagi Dia Berarti Sudah Oke Dan Pastikan Si Kupu Kupu Sepuyar Ini Berdiri Seperti Ini Sob Jangan Seperti Ini Kalau Seperti Ini Jangan Seperti Ini 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 Akan Menutupi Cerobong Atau Selongsong Menyebabkan Api Merah Salah Satunya Penyebab Merah Karena Ini Menutup Selongsong Atau Cerobong Pastikan Posisinya Seperti Ini Oke Berdiri Seperti Ini Oke Kita Lanjut Kita Pasangin Sepuyarnya Atau Jantung Kompornya Jantung Sepuyarnya Nah Disini Tadi Ada Bekas Yang Tercetak Atau Terbentuk Dari Mesin Ini Sob Dari Dari Sini Dari Lobang Gas utama Sob Jadi Posisinya Ini Harus Lurus Dengan Ini Posisi Yang Ada Bekas Cetakannya Ini Sob Ini Agak Buram Ini Yang Bekas Cetakannya Seperti Ini Sobat Bisa Lihat Ada Bekas Terbentuk Bekas Bulatan Ini Nah Disini Sob Nah Harus Lurus Kesini Sob Lurus Kelobang Ini Nah Kita Lihat Kita Tinggal Masukin Saja Jangan Ragu Ragu Seperti Ini Nah Ini Posisi Sudah Benar Seperti Ini Sob Kalau Posisinya Seperti Ini Nanti Si Api Belum Orang Orang Yang Belum Baru Bongkar Pasang Mesin Mesin Kompor Itu Kebalik Masangnya Karena Tidak Memperhatikan Cara Bongkar Pasangnya Atau Tidak Memperhatikan Ketika Dia Cara Bongkarnya Jadi Ketika Masang Asal Aja Padahal Ini Harus Bekas Cetakan Ini Harus Lurus Dengan Ini Sob Pastikan Lurus Dengan Ini Dengan Cara Kita Masukin Seperti Ini Nah Didorong Saja Seperti Ini Oke Masuk Jangan Lupa Lurus Kalau Untuk Kompor Rina Kan Miring Seperti Ini Sob Ya Nah Kalau Untuk Kompor Cina Universal Ini Harus Lurus Seperti Ini Nah Seperti Ini Kita Masukin Ini Panokernya Atau Penyentuh Pemukul Palunya Ini Kesini Sob Ikuti Saja Karena Ini Ada Bentukannya Sob Ya Jadi Tinggal Mengikuti Sepuyar Nah Seperti Ini Posisinya Ada Di Kiri Bawah Nah Ini Tergantung Ini Sob Ya Kalau Untuk Kompor Cina Sendiri Ada Di Bawah Biasanya Si Magnet Posisi Untuk Magnet Dan Platuk Kalau Yang Quantum Biasanya Ada Di Atas Jadi Tinggal Dibalik Kalau Yang Di Atas Ini Harus Di Atas Oke Kita Lanjut Pasang Per Per Utama Disini Seperti Ini Nah Kita Pasang Ini Untuk Yang Ada Magnet Nah Tinggal Lurus Seperti Ini Berdiri Lurus Jadi Tidak Bengkok Seperti Dinei Ini Juga Lurus Jadi Mengikuti Lurus Sama Lurus Ini Lurus Ini Juga Harus Lurus Jadi Tinggal Masukin Saja Seperti Ini Pelan Pelan Pastikan Ini Masuk Ke Per Ini Sob Nah Seperti Ini Seperti Ini Sob Mana Kelihatan Masuk Ke Per Kalau Enggak Gini Nah Ini Per Harus Posisinya Seperti Ini Per Seperti Ini Kita Masukin Ke Sepuir Nah Seperti Ini Lalu Sobat Dorong Dorong Saja Pelan Pelan Sambil Goyang Nah Seperti Ini Kalau Mentok Ini Berarti Sepuir Belum Lulus Sama Ini Nah Kita Tekan Tekan Kalau Ini Udah Bisa Nekan Seperti Ini Ditekan Balik Lagi Berarti Posisi Sudah Benar Posisi Pemasangan Sudah Benar Oke Ini Sudah Benar Posisi Pemasang Kita Langsung Pasang Kita Langsung Kencengin Kita Pasang Sebiasa Seperti Biasa Sebelah Sebelah Dulu Asal Masuk Dulu Jadi Tidak Usah Langsung Dikencengin Kita Langsung Kita Pasang Sebelah Sebelah Nanti Kalau Sudah Terpasang Semua Sekalian Kita Kencengin Seperti Itu Oke Nah Ini Sudah Masuk Kita Kencengin Sekalian Pastikan Ini Tidak Bisa Diputar Lagi Ini Ngencengin Searah Jarum Jam Diputar Searah Jarum Jam Ini Tinggal Ngencengin Oke Kita Tinggal Masang Ini Kabel Pemantik Nah Ini Kabel Magnet Kabel Magnet Dan Disini Untuk Jarum Pemantik Nah Kita Akan Coba Kita Akan Tes Apakah Ini Bekerja Setelah Dicuci Dibersihkan Harus Bunyi Jetrak Jetrek Sob Nah Sobat Bisa Lihat Disini Jetrak Jetrek Sob Jetrak Jetrek Seperti Ini Berarti Ini Kompor Sudah Siap Pakai Ini Dijamin Api Akan Biru Kembali Ketika Sobat Memongkar Ini Tadi Ada kotoran Banyak Kotoran Pasti Apinya Merah Nah Sekarang Kita Akan Buktikan Kita Akan Mengetes Menggunakan Gas Sob Oke Kita Pasang Dulu Kesini Sob Ke Pipah Namun Sebelumnya Ini Jangan Lupa Sob Ya Ini Seal Harus Terpasang Ini Seal Agak Kotor Kita Lap Dulu Sob Kita Lap Dulu Lap Asal Lap Aja Sob Seperti Ini Pastikan Ini Sudah Udah Bersih Seal Ini Seal Ada Atas Ada Bawah Sob Ini Yang Ada Lengkungannya Atau Yang Legok Atau Yang Ada Turun Kebawah Sob Ya Ini Ada Di Dalam Sini Nah Seperti Ini Pasangnya Jadi Yang Lurus Ada Di Atas Nah Seperti Ini Nah Oke Kita Pasangin Ini Untuk Pipah Gas Pastikan Ini Mengadap Kesana Sob Ya Ini Cara Masangnya Seperti Ini Nah Pastikan Si Seal Yang Tadi Yang Hitam Kecil Tadi Tidak Jatuh Atau Tidak Lepas Sob Seperti Ini Kita Tahan Kebawah Supaya Tidak Ini Sob Nah Di Anggeran Sob Ya Atau Supaya Ini Tidak Goyang Goyang Kita Masukin Dulu 11 Sob Kita Masukin Asal Masuk Dulu Sob Ya Nah Seperti Biasa Asal Nempel Dulu Aja Pastikan Silnya Nempel Seperti Ini Silnya Nempel Pastikan Silnya Nempel Kita Pasang Lagi Yang Sebelah Lagi Kita Tekan Seperti Ini Karena Ini Yang Sebelah Sudah Terpasang Sob Walaupun Belum Dikencing Kita Tinggal Pasang Yang Sebelah Lagi Nah Aduh Agak Susah Sob Kita Pasang Pakai Ini Aja Langsung Dimasukin Ke Obeng Dulu Nah Seperti Ini Tinggal Dimasukin Saja Dilurusin Sob Pastikan Ini Lurus Karena Kalau Bengkok Tidak Akan Masuk Ini Sob Nah Pastikan Lurus Semuanya Ketah Ini Sudah Masuk Ini Sudah Ini Tinggal Dikencengin Sob Pastikan Ini Semuanya Kencang Sob Pastikan Semuanya Kencang Tinggal Ngencengin Seperti Ini Pastikan Ini Tidak Bisa Diputar Kembali Sob Ini Cara Mengencanggin Diputar Ke Kanan Atau Searah Jarum Jam Oke Sob Kita Lanjut Memasangkan Atau Memasang Ini Selang Ke Pipa Gas Nah Ini Untuk Pengetesan Sendiri Tidak Usah Pakai Klaim Tinggal Di Ini Aja Kita Pasang Dulu Regulator Tidak Perlu Dishoot Karena Sudah Sering Diposting Sob Ini Sudah Terpasang Regulator Kita Akan Cek Apakah Ini Bekerja Ini Sudah Ada Bunyi Jas Jas Sudah Ada Sob Cuma Si gas Belum Naik Kesini Jadi Si Nah Sobat Lihat Ini Tadi Belum Naik Gas Nah Ini Sudah Oke Sob Ya Sudah Ini Tinggal Jalur Api Pemicu Sob Jalur Jalur Utamanya Nah Jalur Api Utama Ini Untuk Jalur Pemicu Sudah Oke Oke Sob Untuk Jalur Api Utama Ini Harus Menggunakan Korek Api Sob Ya Kita Akan Buktikan Apakah Jalur Utamanya Nyala Atau Tidak Kita Streckin Sob Ini Untuk Jalur Jalur Api Pemicu Sudah Oke Kita Biarkan Terbuka Dan Kita Lihat Untuk Jalur Api Utamanya Sob Bisa Lihat Ini Sangat Kencang Sekali Sob Sob Bisa Lihat Bunyi Dan Bergumuru Ini Artinya Si kompor Sudah Siap Pakai Sob Ya Sob Lihat Ini Api Utamanya Sudah Oke Dan Dijamin Ini Api Akan Biru Sob Kan Ini Sudah Dibersihkan Sob Oke Sobat Sobat Raja Nagas Setiaku Demikian Dulu Postingan Dari Raja Nagas Kali Ini Semoga Bermanfaat Nantikan Postingan Selanjutnya Yang Pasti Lebih Inovatif Kreatif Dan Belum Pernah Diposting Di Channel Youtube Yang Lain Kalau Ada Kritik Saran Atau Riko Siapapun Atau Challenge Apapun Silahkan Tinggalkan Di Kolom Komentar Bagi Sobat Raja Nagas Yang Belum Terkabulkan Belum Terbikinkan Videonya Ditunggu Aja Sob Ya Karena Satu Dan Lain Hal Agak Terlambat Tapi Pasti Nanti Akan Dibikinin Videonya Akan Diposting Videonya Oke Sobat Semangat Pagi Gas Gen Sob Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh